Kitab Keluaran, Pasal 38 Mizbah Kurban Bakaran Kemudian Pizaleel memakai kayu akasia untuk membangun Mizbah, yaitu untuk kurban bakaran. Mizbah itu empat persegi, panjang lima hasta, lebar lima hasta, dan tinggi tiga hasta. Pada keempat sudutnya, ia membuat empat tanduk yang menyatu dengan Mizbah dan dilapisi dengan perunggu. Dia memakai perunggu untuk membuat perlengkapan Mizbah, yakni panci, sekop, mangkuk, garpo, dan kuali. Semua peralatan itu dibuatnya dari perunggu. Ia membuat terali perunggu untuk Mizbah yang bentuknya seperti jaringan, ditempatkan di bawah kaki Mizbah. Tinggi setengah kaki Mizbah mulai dari bawah. Kemudian, dia membuat gelang perunggu pada keempat sudut Mizbah untuk menahan kayu pengusung. Yang terbuat dari kayu akasia dan dilapisinya dengan perunggu. Ia memasukkan tonggak itu ke dalam gelang pada sisi Mizbah untuk mengangkutnya. Ia memakai papan pada sisi Mizbah, sehingga berlubang di dalam, seperti kotak kosong. Ia membuat bejana dan alasnya dari perunggu. Ia memakai cermin perunggu yang diberikan oleh perempuan yang melayani pada pintu masuk ke kemah pertemuan. Pelataran sekitar kemah suci Mizah Leel memasang tirai sekeliling pelataran. Pada sisi sebelah selatan, dia memasang tirai sepanjang 5F, terbuat dari kain lenan. Tirai sebelah selatan ditopang dengan 20 tonggak yang beralaskan 20 perunggu. Kaitan-kaitan tonggak dan tangkai tirai terbuat dari perak. Pada sisi sebelah utara, ada juga tirai sepanjang 100 hastah, 20 tonggak dan 20 alas perunggu. Kaitan-kaitan tonggak dan tangkai tirai terbuat dari perak. Pada sisi sebelah barat, panjang tirai 2G dengan 10 tonggak dan 10 alas. Kaitan tonggak dan tangkai tirai terbuat dari perak. Sisi sebelah timur, panjangnya 50 hastah. Jalan masuk ke pelataran melalui bagian itu. Pada satu sisi pintu masuk, panjang tirainya 15 hastah. Ada tiga tonggak dan tiga alas pada sisi itu. Tirai pada sisi sebelah pintu masuk itu, juga panjangnya 15 hastah. Ada tiga tonggak dan tiga alas pada sisi itu. Semua tirai sekeliling pelataran terbuat dari kain lenan. Alas tonggak terbuat dari perunggu. Kaitan dan tangkai tirai terbuat dari perak. Bagian puncak tonggak itu juga dilapisi dengan perak. Semua tonggak dalam pelataran mempunyai tangkai tirai perak. Tirai pintu masuk ke pelataran dibuat dari kain lenan, benang biru, ungu, dan merah yang disulam pada tirai itu. Tirai itu panjangnya 10 meter, 5 hastah tinggi. Sama tingginya dengan tirai sekeliling pelataran. Tirai-tirai itu disokong empat tonggak dan empat alas. Kaitan-kaitan pada tonggak terbuat dari perak. Puncak tonggak ditutup dengan perak. Tangkai tirai juga terbuat dari perak. Semua patok yang diperlukan bagi kemah suci dan tirai sekeliling pelataran terbuat dari perunggu. Musa memerintahkan orang Levi menuliskan segala sesuatu yang dipakai untuk membangun kemah suci. Yaitu kemah perjanjian. Itamar, anak Harun, bertanggung jawab menyimpannya. Pezaleel, anak Uri. Uri, anak Hur, dari suku Yehuda, membuat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Juga Aholiab, anak Ahisamah, dari suku Dan, menolongnya. Aholiab adalah seniman dan perancang. Ia pandai menenun kain lenan dan benang biru, ungu, dan merah. Umat memberikan lebih seribu kilogram emas sebagai persembahan kepada Tuhan untuk tempat kudusnya, ditimbang menurut ukuran resmi. Semua orang yang berumur 20 ke atas dihitung. Ada sebanyak 603.550 orang. Setiap orang membayar pajak sebanyak 6 gram perak yang ditimbang dengan ukuran resmi. Mereka mengumpulkan kira-kira 3.432 kilogram perak. Mereka menggunakan itu untuk membuat 100 alas untuk tempat kudus dan tirainya. Mereka memakai 34 kilogram perak untuk setiap alas. Mereka memakai sisa yang 20 kilogram perak itu untuk membuat kaitan, tangkai tirai, dan lapis perak untuk tonggak. Mereka memberikan lebih 2.425 kilogram perunggu kepada Tuhan. Perunggu itu digunakan untuk membuat alas pintu masuk kemah pertemuan. Mereka juga memakai perunggu untuk membuat mesbah dan terali. Dan perunggulah digunakan membuat semua alat piring untuk mesbah. Itu juga digunakan membuat alas untuk tirai-tirai sekeliling pelataran dan tirai pada jalan masuk. Dan perunggu itu digunakan untuk membuat patok kemah untuk kemah suci dan tirai sekeliling pelataran. Terima kasih telah menonton!